Halo guys, selamat datang kembali di channel Adineo Gaming Kali ini kita akan memainkan segmen terbaru guys yaitu Adineo's Impression Jadi ini tentang mengenai first impression dari game yang pertama kali gue mainin guys Dan kali ini gamenya adalah Dungeons of Dreadrock Guys, kita berikan dulu Dan ini game ini kalian bisa download di tab tab Dan gue nanti bakal ngasih deskripsinya dan gambarnya bagaimana Dan kalian gampang tinggal download tab tab saja di internet Dan masuk registrasi ke tab tab dan tinggal cari namanya Dungeons of Dreadrock Di gamenya itu adalah game Dungeon Scrawler gitu guys Jadi kalian bakal nulisrui dungeon di deskripsinya kayak gitu Terus kalian bakal nyelesain puzzle-puzzle buat melewati state-state saya guys ya Oke, kita langsung mulai saja Tanpa basa-basi Gue gak bakal main lama-lama karena ini adalah first impression ya guys Jadi gue bakal cuman mengenalin kesan pertama gue yang game beginian kayak gimana Dan baru video berikutnya kita akan fokus sama gameplaynya guys Menyelesaikan puzzle-puzzle dari game ini guys Ini gue liat sih gamenya bagus ya guys Dan direview oleh, direviewnya positif ya Oke Kesan pertama gue sih dari game ini tuh Back sound-nya, ambience-nya tuh cocok banget, cocok guys Mencekam gitu suasanannya Kita bisa liat di kiri pojok kiri atas ada goblin Jadi kita bakal kayaknya ada monster-monster kayak goblin gitu tuh juga ada di kanan Seponjok kanan tuh ada monster abalaba Ini kayaknya suasananya dork gitu guys Mencekam gitu Dan pasti kata gue susah ya guys Langsung saja, tap to start Oke Wow, nice Gue demen suaranya sih guys Suara suasana bias Oke Oke Bagus nih kata gue nih game Ini game termasuk game indie ya guys Tapi gue rasa sih bagus nih Oke Oh Ini cowoknya nih guys Ini kakaknya nih You want to go on the other side, you must Nah tadi kita liat kan Terutamanya pake kode hijau kan guys Di itu Berarti kita harus pake yang cewe nih guys Pake si sister Kakaknya tuh disuruh masuk Ngebunuh si dead king guys Sama si elder guys Tapi Si cowoknya takut guys Dan si cewek yang mau ke Bandung tapi gak boleh Karena katanya Aturannya cewek tuh gak mau megang senjata guys Kakaknya ketakutan banget guys Jadi kakaknya maju, masuk Oke Cewek sendirian di luar, cewek sendirian Oh swipe to move Oke 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 Gini gue ini Swipe to move Oke Wow ini udah Oke Oh gini guys Swapenya tuh pake ini guys Jadi kita kalau mau jalan Swipe gini guys loh katanya setiap loh katanya setiap tahun tuh guys anak muda cowok itu dipilih untuk mengalahkan raja dari gunung ini guys sejauh ini belum ada yang pernah kembali guys tapi hari ini kakak kita tuh dipilih guys untuk ngalahin si raja ini guys nah kita disuruh ngantrin dia ke pintu gerbang ini guys tapi selama kita menunggu tuh kita kayaknya tuh merasa khawatir jadi kita kayaknya bakal masuk deh guys ke dalam dan gue demen ini guys ya suara apa dubbingnya tuh mantep ya guys bener ya mantep pada gue dubbingnya cocok gitu ya bener-bener kayak mencekam gitu ya oke suara salju juga udah bagus saljunya suaranya kayak badai gitu oke kita bakal masuk lagi oke tuh ada goblin guys kita gimana cara ini oh sini ada ada option kita lihat option ada like auto on hints after 5 minutes oh kita gak usah pakai hints kita pakai deh hints after 5 minutes volumenya kita bisa naikin kita volumenya oke sudah apalagi ada safe games kontrol kontrolnya oh oke ini sudah apalagi full version full version itu gak pakai add kayak guys oke oke kayak gini oke oke ini gue demennya kalau pakai ini berubah ya guys kiri-kiri kanannya itu suaranya kalau kita menjauh dari badai yang muncul di sebelah ini oh gitu oke keren suaranya bagus oh ini masuk dia maju anjay oke kayak kita bakal ngelewatin dia dulu oke oh gitu guys ini saatnya oke tuh ada nyalanya lagi di atas guys oke kita kesini dulu ambil apa ambil gimana ambil oke oke aku demen sih guys dengan suara-suara dubbing ini guys move into atomist to attack oh gitu oke kita bakal ngelawan dia guys kita bakal maju aja nunggu ini oke gampang co masih level awal sih you try to get a glimpse of the sewer cave behind the bars oh oh oke ini disini kita bakal interaksi-interaksi gitu guys kalau kita ada kayak kita pencek ini guys nah interaksi gitu guys oke gamenya bagus ya kata gue oke ini ada lubang bisa interaksi kah oh oke oke maju dia udah bakal ngelawan mati siapa nih oke easy hey that's pretty good easy guys oke kita cek dulu disini kali ada puzzle ya ini kita bakal ngelawatin kita berarti kalau dengatan ini kita bakal ini guys ke stack berikutnya oke kita bakal coba sampai 3 sets ya guys oke oh harus berapa kali nih guys oke gue demen ya gue demen cara mekaniknya ya gamenya tuh gampang ya kata gue jadi tuh oke 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 katanya katanya ketakutan sama keselamatan oleh kakaknya makanya dia langsung kebawah guys oke gue demen oke suaranya bagus oke oke ases to ases nah teter tiga nanti ini yang teter empat ya guys ases to ases oke oke apa ini halo waduh pusing nih guys oh gimana nih it was at this moment that Nathan knew he fucked up salah salah he nah anjir oke gue harus mikir disini wah seru juga nih gue harus mikir guys oke bener kebawah kali ya soalnya itu ketutup ke atas oh mantap kita bakal ambil kuncinya di atas itu buat ngebuka gerbang yang di bawah guys oke oke ini gak ada apa-apa disini oke ini kita kita pencet ini guys nih yang kayak ada begini kita bakal muncul api guys oke 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 gampang kesini pertanyaannya oke ini gimana caranya ya oke 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 sekarang kita gimana caranya keburuk kah kita kita jalan ke situ oh gue tau-gau-gau-gau-gau kita aksi dulu nih guys kata ini guys kita harus cepat cepat-cepat oh kita bisa nahan guys kita bisa jalan-nahan guys jadi ini kita jalan gini nahan tuh guys kita pencet kesini ke arah sebalik ini nahan deh guys dia buka langsung cepat gitu jadi gue gak usah harus swap-swap-swap gitu terus kita ambil kuncinya buat mana nih lewat sini kah oke terus disini dulu oke easy masih level 2 masih stage 2 masih easy kita buka oke kita masuk lagi gak ada interaksi-interaksi disini karena waktunya itu ini guys oke klik 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 oke ini kayak tracker guys oke apa ini oke 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 ini ribet ya oke gampang ya easy boy kita ambil apakah ada disini interaksi tidak ada tidak ada interaksi oke ada interaksi boys oke ada interaksi oh itu ada monster apa ya laba-laba ya guys oke kita buka saja langsung jadi guys ya first impression gue tuh di game ini tuh game ini tuh kalau kalian gak demen puzzle tuh ini game bakal ini guys nyusahin ya itu kalau kalian demennya main itu mencarkan puzzle-puzzle ini tuh bagus guys ditambah suasananya tuh bagus banget guys suasananya mencekam banget jadi kayak kita ngerasa main game horror gitu dungeon crawler horror gitu dan ini masih stack 3 guys dan gue kira ini sudah lumayan seru ya guys pasti terstack berikutnya pasti lebih susah lagi guys dan gue mengharapkan bakal lebih seru guys ya jadi begini dulu impresi first impression dari gue adineos impression dan gue kira ini game ini worth it guys to dicoba dan kalian gampang coba tinggal download di tap-tap dan tinggal nyari dungeons of dreadrock oke mungkin sekian dulu dari gue jangan lupa like subscribe dan komen guys kalau kalian temen videonya kalian bisa share ke temen-temen kalian dan tolong bantu saya untuk mencapai 500 subscribe guys supaya saya satu shortcut dari kalian saya sangat apresiasi saya menjadi lebih semangat lagi untuk membuat video-video interaktif yang bagus gue bakal lanjutin newslog pokemon gue tapi ntar dulu guys karena gue lagi mau nyari suasana baru nyari game-game baru dulu oke good luck happy gaming and bye-bye bye